Intro Kebahagiaan tengah dirasakan pasangan Nadia Mustika Rahayu dan Iqbal Fitrah Rosadi Pasalnya Nadia Mustika dan Iqbal Rosadi menikah di KUA Parongpong, Bandung Barat pada hari Jumat Menurut agenda, akad nikah Nadia dan Iqbal Fitrah digelar sekitar pukul 14 waktu Indonesia Barat atau setelah sholat Jumat Sementara itu, Nadia Mustika Rahayu dan Iqbal Fitrah Rosadi memilih gedong putih sebagai tempat untuk resepsinya nanti Di tengah kebahagiaan yang dirasakan Nadia Mustika Rahayu tepatnya pada hari ini, ternyata ada isu miring soal mantan istri Rizkidea tersebut Nadia Mustika diam-diam tega tidak mengundang keluarga kandungnya dalam pesta pernikahan yang kedua ini termasuk ibunya sendiri Heru kakak Nadia Mustika mengurai kekecewaan pula kelakuan adiknya Ternyata sampai hari ini Nadia Mustika tidak mengundang pihak keluarga kandungnya Kabar tersebut dibenarkan oleh kakak kandung Nadia Mustika Rahayu Heru menyebutkan Nadia masih memperlakukan keluarga kandungnya dengan cara yang sama seperti pernikahan sebelumnya dengan Rizkidea Tak ada itikat baik dari Nadia Mustika untuk mengundang keluarga kandungnya sendiri apalagi di momen pernikahan keduanya ini Penuh rasa kecewa, Heru pun menguaktabiat adiknya ke publik Mengenai pernikahan Nadia yang kedua kali ini kami keluarga kandungnya Sama sekali tidak ada yang dikonfirmasi beber Heru Dilancir dari tribuntrends.com Saking tidak adanya komunikasi Heru justru mengetahui kabar rencana pernikahan Nadia Mustika dengan Iqbal Rosadi lewat media Awalnya ia sempat tak percaya Nadia bakal menikah lagi setelah hampir 2 tahun menjanda Hingga akhirnya ia didatangnya awak media untuk meminta konfirmasi rencana pernikahan Nadia dengan Iqbal Sebagai kakak, Heru tentu menyayangkan sikap Nadia yang seolah tak menganggap keluarga kandungnya Bahkan Heru menilai sang adik tak belajar dari pernikahan sebelumnya yang kandas meski baru seumur jago Heru menegaskan hingga detik ini pihaknya tak mendapatkan informasi maupun undangan langsung dari Nadia Dia juga menyindir kegagalan pernikahan Nadia bersama Rizky DA di masa lalu Sementara itu Kepala KUA Perongkong membocorkan sosok yang bakal menjadi wali nikah Nadia Kepala KUA Perongkong Ahmad Hashim Asyari menyebutkan dirinya lah yang bakal menjadi wali nikah Nadia Mengenai alasan Nadia memilih wali hakim Hashim tak mengetahui secara pasti Sebelumnya nama Nadia Mustika dikenal saat menikah dengan Rizky DA Namun naas rumah tangga keduanya tidak berlangsung lama setelah cerai Nadia Mustika fokus bekerja dan mengasuh anaknya Ada pun hal yang biasa dilakukan Nadia Mustika ialah endorse ataupun fight promote lewat akun media sosialnya Nadia juga sempat terjun ke dunia Facebook Oke teman-teman itu sedikit berita dari channel vlog berita Sampai ketemu lagi di berita-berita selengkapnya Assalamualaikum Bye 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 selamat menikmati